Selamat datang di Harbin Kasian banget Jongkok di pengerjalan Oh, dingin Yo guys, kembali lagi bersama aku Rudy dari Beijing, Tiongkok Nah, sekarang aku lagi berada di Beijing Tashing International Airport Hari ini aku mau berangkat ke sebuah provinsi yang berada di ujung timur Tiongkok Dan provinsi ini juga berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah utara dan timurnya Yaitu provinsi Helongjiang Jadi hari ini aku mau bawa teman-teman buat jalan-jalan di ibu kota provinsi Helongjiang Yang dikenal sebagai kota es Yang juga merupakan salah satu dari kota metropolitan terdingin yang ada di dunia Apalagi, kalau bukan Harbin Kalau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Harbin Jadi kita langsung aja Let's go! Hari ini aku berangkat dari Beijing ke Harbin Naik pesawat Sebenarnya ada kereta cepat dari Beijing ke Harbin Perjalanan kurang lebih 5 jam Tapi karena sekarang lagi liburan tahun baru Susah banget dapetin tiketnya Sudah sold out semuanya Jadi mau nggak mau aku naik pesawat Kalau naik pesawat perjalanan dari Beijing ke Harbin Kurang lebih 2 jam Tapi hari ini penerbangan aku ditunda atau didelay Karena kondisi suasana sangat buruk sekali Ini nggak kelihatan apa-apa di luar sana Nah sekarang jam 8.48 12 menit lagi jam 9 Katanya nanti jam 9 pagi Kondisi suasana bakalan membaik Jadi pesawat aku diundur Dari jam 8 pagi Sampai jam 10 pagi Diundur 2 jam Ada beberapa penerbangan yang dibatalkan juga Mudah-mudahan penerbangan aku nanti jam 10 bisa kansar ya Waduh Ini pesawatnya jam 10 pagi Nggak bisa terbang juga Tadi baru ada pengumuman lagi Katanya karena kondisi suasana belum membaik Jadi ditunda lagi keberangkatannya Tapi belum tahu jam pastinya jam berapa nih Nah ini udah agak membaik nih suasanya Jarak pandangnya udah nggak begitu parah Nggak begitu buruk Udah mengekelihatan ya Semoga Gansar semuanya Oh iya hari ini aku naik pesawat China Southland Dari Beijing ke Harbin Karena sekarang lagi musim hiburan Tiketnya agak mahal Ini sekali jalan tuh Sekali terbang Seribu yuan Kurang lebih 2 jutaan ya Oke Rame banget pesawatnya hari ini Penuh ya Udah jam 11.46 Bum terbang juga Tapi kita udah dikasih makanan dulu ya Makanannya pun simple banget nih Ada buah dan nasi ya Ganjel perut dulu Akhirnya terbang juga nih Mau take off sebentar lagi Kita udah mau landing Mau mendarat di bandar Harbin Namanya Harbin Beijing International Airport Wah kayaknya lagi bersalju disini Lagi turun salju guys Teras banget saljunya Guys kita udah sampai ini di Harbin Haiping International Airport Sekarang udah jam 2 sore Dan suhu di Harbin saat ini Manas 8 derajat Celcius Nggak terlalu dingin ya Udah termasuk hangat nih Kalau di Harbin Tapi sekarang di luar lagi bersalju Aku mau ambil bagasi dulu Ambil koper Ini jarak bandara ke pusat kota Harbin Lumayan jauh juga Kurang lebih 40 km Perjalanan Ya kurang lebih 1 jam Jadi lebih enaknya sih Kalau berangkat dari Beijing Naik kereta cepat ya Soalnya stasiun keretanya itu cuma Stasiun keretanya itu ada di tengah-tengah kota Di pusat kota Nggak jauh Jadi lebih gampang Tapi pas Musim liburan Big season seperti sekarang Kadang tiket kereta cepat itu Agak susah didapatkan Untuk tujuan Harbin Apalagi pas musim dingin Di akhir tahun seperti ini Oh ini bandaranya unik nih Ada locker roomnya Kenapa ada locker roomnya Karena banyak orang yang dari Selatan Tiongkok mungkin yang Nggak terlalu dingin suasanya Pas datang kesini harus ganti baju ya Ganti baju yang agak tebal Ini unik banget Ini bandarannya lumayan gede Tapi wajar sih Soalnya Harbin ini kan ibu kota provinsi Ibu kota provinsi Helongjiang Ini jaraknya kurang lebih 40 km Perjalanan 1 jam Aku pakai taksi online Harganya 62-80 yuan Kurang lebih Let's go Bersalju guys Wah Teras banget nih saljunya Welcome To Harbin Tapi rasanya ini Nggak gitu dingin Tapi bagus juga Kalau terlalu dingin Nanti jadi mati rasa semuanya Tangannya mati rasa Mukanya juga Telinga sakit Aku lagi cari taksinya Jadi aku sekarang udah di dalam taksi Kita mau cekin dulu ke hotel Katanya sih Setelah turun salju besok Suhunya bakal drop lagi Terjun bebas Jadi kota Harbin ini merupakan Ibu kota dari provinsi Helongjiang Merupakan sebuah kota metropolitan Di dimurut Tiongkok Cuma penduduk di kotanya Kurang lebih 9,3 juta jiwa Luas area dari Kota Harbin ini sendiri Kurang lebih 53.000 km persegi We're here at night And then we'll be bezで Ömerifanya wifi попроб Caribbean The two days Annen mark Is obviamente Yauku Terologie It's up to date I do12 days I come to 있으 Есть No No I actually Actually But often Disp вижу Bo Ya, ini adalah orang yang terlalu. Tapi kalau di sini, bisa bisa membeli di sini? Ya, bisa. Wow, ini ada Ukeran S ini juga. Ini juga. Ini juga ada. Ukeran S ini juga. Sekarangnya 10-10度. Sekarangnya 10-8度. Sekarangnya 10-8度. Sekarangnya 10-23度. Kampunga dari kawasan orang lainnya. Kampunga dari kawasan orang lainnya. Isto cumupunga misak yukur yang немного dinak medical? Kampunga dari kawasan orang lainnya tidak minting temproses. Jangan keluarga dan rendah di sini. Dia angled khawatir dengan temun badan yang bleiben di sini. Buongio, ayam 10mentar ini berlampar dengan tempat dari手 untuk berada. Jika itu hari ini, aku setahun. Kami kemudian berada di sini, aku sudah berada di atas di sini. Kami berada di satu-satu berada di sini sekarang. Aku sudah berada di sini, aku berada di 30, di sini, kemudian berada di sini. Aku juga tidak terlalu. Ia tidak terlalu dengan sepulchanya. Cinta memuaknya dengan laki dan cepat. Apakah perempuan berada di sini, tidak terlalu membuatnya mempunyai. Mereka berada di sini, tidak terlalu mempunyai. Tuhan 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 naj launch uji? Tuhan. Tuhanjam kamu Lfried导, haar untuk Around Umil A보. Tuhan satu da? Tuhan Trijia kerana sama atau Suppan Onegyeong? Tuhanальный se Pack Deni Penghalisen mengeluarkan tempat nya vida dengan dengan Upnecker. Tuhan. Tuhia apa? Tuhan Korea, indonesia Amin Maalai Moracan Evangelium ist packet Ayo di North Korea Tuhia dari hakikat di India-Asi. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jadi seperti ini situasi di kota Harbin, salah satu metropolitan di sebelah timur laut Tiongkok. Harbin ini juga merupakan salah satu pusat kebudayaan, pusat politik, pusat ekonomi, dan pusat industri di sebelah timur laut. Terima kasih sudah menonton! 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 400 yen di Harbin aku udah bisa tinggal di hotel berbintang ini gara-gara festival es dan salju itu jadi mahal hotelnya oke sekarang aku siap-siap sebentar habis itu aku bawa kalian buat jalan-jalan lagi sekalian mau kulineran juga nanti aku bawa teman-teman untuk melihat beberapa tempat wisata ikonik yang ada di Harbin sini ya, jadi tetap stay tune jam 4 sore, langitnya sudah gelap masih bersalju suhu sekarang minus 10 derajat celcius cukup hangat sekarang aku lagi menuju stasiun subway atau MRT aku mau cobain MRT yang ada di kota Harbin nih wah ini rame banget nih stasiun subway-nya turis semuanya itu sebenarnya orang-nya di dalam jalan-nya di mali di mali jalan-nya selamat menikmati ini bingkang hulu aneka buah yang bagian luarnya di coating dengan gula gula di bagian luarnya ini sudah mengeras rasanya asam asam manis banyak banget oh ini semuanya pir beku buah-buahan beku gak hanya pir ya ada pir ada kesemeng ada teri beku juga dingin dingin ini rame banget sekarang aku mau pergi ke sebuah gereja ortodoks yang dibangun oleh Rusia yang menjadi salah satu ikon dari kota Harbin udah gak jauh pas saljuan kayak gini justru gak terlalu dingin ya terasa gak terlalu dingin biasanya lebih dingin lagi sehari setengah turun salju makanya besok suhu daranya itu drop nah ini ada yang jual topi nih aku pengen beli juga satu 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 dua 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 semuanya aku beri di online cuma 20-30an mudah lah kayak Sao nih Coba lah Tuh, coba lah Lius lah Banyak banget bentuknya lucu-lucu gimana guys, bagus nggak? anget banget sih ini bagus banget buat merindungi ini kuping ya, telinga nah itu gereja udah depan sana itu bagus banget, indah sekali orang-orang pada menuju ke sana oh go go Gereja Fensofia Catedral Gereja ini awalnya dibangun pada tahun 1907 Dibangun oleh Rusia Awalnya bangunan dari gereja ortodoks ini terbuat dari kayu Kemudian pada tahun 1923 Gereja ini direnovasi dan diperluas lagi Dan proyek renovasinya selesai pada tahun 1932 Sehingga menjadi gereja yang kita lihat di depan kita ini Dan ini merupakan gereja bergaya Russian Revival Dengan kubah di bagian puncaknya ya Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa gereja ini bisa dibangun oleh Rusia disini Karena dulunya Harbin sempat berada di bawah kendali pemerintah Rusia Sekitar akhir abad ke-19 ya Tepatnya pada tahun 1898 Rusia saat itu membangun jalur kereta api dari Harbin ke Talien Sebuah kota di Provinsi Leonin sana Sebagai sebuah proyek untuk menghubungkan jalur kereta Trans-Siberia Saat Republik Rakyat Tiongkok Berdiri ya Dan sejak tahun 1997 Kereja ini sudah dialih fungsikan menjadi museu Ini banyak banget yang datang kesini dengan kostum yang agak nyentrik Lengkap dengan lighting ya Lengkap dengan lighting ya Lengkap dengan lighting ya Gila rame banget nih Semua mau tahun baruan disini Sekarang aku mau pergi ke sebuah jalanan Yang juga merupakan salah satu ikon dari kota Harbin Yaitu Harbin Central Street Disana banyak banget restoran dan kuliner Nanti coba kita lagi disana ya Aku gak yakin bisa makan disana Rame banget Rame banget Ngantri Nanti coba kita sedangkan Rame banget Nanti coba kita sudah kosong Nah satu Tidak membulkan Nanti coba kita di dalam Nanti coba kita Terima kasih Wow Oh I don't want to give it to me I put it in it Doughshah Oh 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 Masih panas-panas gini kita cobain ya. Bagian luarnya garing gitu. Dalamnya empuk ya. Manis. Kasian banget jongkok di pinggir jalan. Ini jalannya memang licin banget. Nah di aku udah beberapa kali hampir terpeleset juga. Nah disini banyak oleh-oleh ciri khas Rusia. Tempean kulkas. Dan memang sektor pariwisata disini cukup maju. Rame banget. Didukung dengan infrastruktur yang memadai juga. Nah ini kita udah sampai di Harbin Central Street. Dan bahasa Mandarin disebut sebagai Trung Yang Da Jie. Harbin Central Street ini total panjangnya 1450 meter. Sama juga dibangun oleh Rusia pada tahun 1898. Jadi di kedua sisinya banyak bangunan bergaya Rusia. Sekarang udah dibuka toko-toko gitu restoran. Ini adalah salah satu atraksi utama kalau datang ke kota Harbin. Nah disini ada toko apaan nih? Bahasa Rusia. Menjual souvenir khas Rusia gitu mungkin. Wah ini ngantri apa nih? Parah banget. Oh.. Ini.. S.. Lilin yang terkenal di Harbin sini. Namanya.. Madyar Pinggur. Ini ngantri panjang. Ini kalau mau beli ngantri yang gitu panjang ya ampun. Di jangan lupa lah. Buonglah itu ambil giara ya ampun好像 sudahalu ni? Jako ini.. Ismatri panjang itu? Ini dia, es green terkenal yang ada di Harbin. Kalau datang kesini wajib cobain. Tadi kanternya gak lama kok, meski panjang gitu ya. Kurang lebih 10 menit. Ini aku belinya yang rasa keju. Harganya 10 yen. Masa keju ya. Masa susunya terasa banget. Ah, dingin. Habis ini aku mau cari makan malam. Makan yang bener. Tapi gak disini. Disini terlalu rame. Nanti aku mau cari yang agak sepi aja. Sekarang suasana tuh ukuran Harbin gak terlalu dingin. Jadi masih bisa diterima. Ini ada orang yang dimengukir es. Unik. Besok, aku mau ke festival es dan salju melihat berbagai bentuk ukiran es. Disini kita bisa melihat langsung ya. Proses pengukirannya disini. Kemudian ini seriaknya disini. Masa susu. Oh, ada yang telah menikmati Kamu tahu kamu harus menikmati yang kedua? Bagian depannya sudah berbentuk Ini jual sumi dan sosis panggang. Kalau gak salah ini juga merupakan pedestrian terpanjang yang ada di Asia. Halo, halo. Oke, kayaknya cukup ya buat jalan-jalan di Harbin Central Street ini. Biasanya aku kurang suka dengan tempat-tempat seperti ini yang terlalu turistik. Sebenarnya banyak banget toko-toko souvenir yang unik. Kalau teman-teman suatu saat datang kesini punya waktu lebih, boleh pelan-pelan melihatnya. Ini aku cari rumah makan kecil gitu aja. Makan yang simple, yang sederhana. Tapi kelihatan dari luar, rame juga kayaknya mau ngantri juga. Ampun ya, mana-mana ngantri. Sekarang udah jam 9 malam. Wah, udah seharian aku. Gila ngantriannya, luar biasa. Ini kita mau makan malatang di sini. Ini kita ambil lauk sendiri ya. Ambil sendiri, habis itu ditimbang. Kepulah tapi di sini ini juga. Kepulah ini kira. Buong 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 buong. Sayang-bong buong buong buong. Ini kita kira ke dalam video ini. Kembali buong buong buong. Ah, rame banget guys. Gak ada tempat duduk. Padat. Pakai saus wijan. Terus ini bawang putih. Ini minyak cabai. Jadi, yang rasanya agak gebas gitu di mulutnya. Tambahin cabai lagi ya. Extra pedas. Sekarang kita makan ya. Namanya Malakang. Tadi kita pilih sayur lauknya sendiri habis lu dimasak. Pakai kuah gitu. Pai kaldu. Kemudian kita tambahin bumbunya sendiri. Tadi ada saus wijan, cabai, macam-macam. Terus, tadi ada minyak. Sabe. Ya, rasanya agak get-get di mulut gitu ya. Itu yang bikin mulut depas. Terus, tadi ini aku ada pesan goreng. Ada sosis. Ini daging sumi gitu ya. Kayak nugget sumi gitu. Jadi juga, ini ada kuit tahu. Sabe-nya luar biasa. Pedas. Tapi aku tambahinnya kebanyakan. Tapi sedap banget. Tahu. Terlalu rame kayak gini gak enak juga ya. Mau makan, cari tempat makan. Penuh semuanya ngeri. Terus, ini ada cakwe juga. Dimasak gitu. Sama bumbu-bumbunya. Dan ini makateng di Harbin Zima yang terkenal juga. Aku pesan begitu banyak. Totalnya cuma 22 yen tadi ya. Semuanya. Udah sama goreng tadi loh. Oke, just can do buat video hari ini ya. Udah seharian ikutin aku dari Beijing sampai Harbin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tentunya masih dari Harbin. Masih banyak vlog yang seru di sini. See you next time. Bye bye. Bye. đi rein!